Ketika bicara tentang kopi dan rokok Tidak ada nas yang secara spesifik mengatakan hukumnya Tidak ada orang-orang yang nampanakan manfaat betul dari merokok Dengan produktivitasnya dan sebagainya Ada orang-orang yang merasa cium bau rokok aja Masya Allah gitu ya Yang sudah mengerganggu dan sebagainya Tidak ada dalil yang secara kot'i Ketutilalah gitu ya Betul-betul secara rinci menyebut kata rokok gitu Tentang hukumnya Paling yang kemudian kita muncul Ada kaidah umum di dalam Quran Walatul ku biayitikum ila tahluka Jadi janganlah engkau membawa dirimu kepada kemudurutan Kepada kerusakan dan sebagainya Tapi sebaliknya kalian Tidaklah berbuat yang terbaik untuk diri kalian Maupun buat orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta Kali ini kita akan membahas mengenai Hukum rokok Sebagian ulama mengatakan bahwa Merokok itu haram Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Rokok itu makruk Bahkan mubah Nah perdebatan ini sampai sekarang masih terus terjadi Ya baik itu dari kalangan Nah tutup lama NU Muhammadiyah Mumpun organisasi-organisasi Islam Dan fatwa NU'i juga sudah Apa namanya Mengeluarkan fatwa khusus tentang rokok ini Nah kita akan membincang ini dengan Pusat Polisi Nasis Beliau adalah Pembina di channel Tauhid Cinta ini Dan juga dosen di disitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah rokok ini kan masih perdebatan ya sampai sekarang ya Hukum rokok Tapi bagi yang rokok Nggak bisa tuh bekerja Atau melakukan sesuatu itu tanpa rokok Misalkan Apalagi kalau habis makan tuh enak banget katanya rokok Nah tapi ada sebagian lagi yang memang Mengendus asap rokok aja tuh Langsung Langsung Sesat atau gimana gitu Dan bahkan Ada orang yang mengatakan Coba deh kalau perokok itu Misalkan Menampung uangnya Dari hasil rokok misalkan Satu hari itu Menghabiskan 50 ribu lah ya gitu ya Nah set 30 hari atau sebulan itu sudah berapa Misalkan 1,5 1,5 x 12 bulan sih Ya kira-kira sampai berapa namanya 15 18 juta gitu ya Misalkan Lumayan kan kalau ditabung Nah ini yang kayak gini kan Fenomena yang apa namanya Yang cukup kalau di masyarakat itu Ya walaupun sebenarnya Merokok dua rum kopi itu sudah lazim gitu ya Nah Ustaz melihat ini seperti apa? Perdebatan ini kan Muncul semenjak Abad 11 Kira-kira Abad 11 Hijriah Ketika Umat Islam di Timur Tengah itu sudah mulai Mengenal rokok Dan sampai Sampai sekarang Maka di daeran Di kitab-kitab Terdahulu Yang kita kenal dengan kitab kuning itu Maka kemudian Perdebatan tentang Kohwa Tentang Tuhan gitu ya Tentang kopi Gantengannya sama rokok itu selalu Muncul gitu Yang pertama Mas Rimki Tidak ada Dalil yang Secara Kot'i ya Kot'i lalah gitu ya Betul-betul secara Rinci Menyebut kata Rokok gitu Tentang hukumnya Paling yang kemudian Kita muncul Ada Kaidah umum Di dalam Quran Walatulku Bi'aitikum Ilah tahluka Jadi Janganlah engkau Membawa dirimu Kepada Kemudorotan Kepada Kerusakan Dan sebagainya Wa'aksinu Tetapi sebaliknya Kalian Tidaklah berbuat yang terbaik Untuk diri kalian Maupun Buat orang lain Surat Al-Baqarah 195 itu Walaupun Kemudian Ditambahkan Mungkin Para ulama Menambahkan Dalil riwayat Ibn Majah Misalkan Jangan Kau buat Kerusakan Baik untuk Dirimu sendiri Maupun Orang lain Itulah yang ditarik Kemudian Dari dalil umum Itulah kemudian Tidak ada Kesepatatan Para ulama Maka tidak ada Kesepakatan Ulama sampai hari ini Ya harus kita Nyatakan Berbeda Tadi Mas Rini sampaikan Ketika bicara Atau Merokok Selalu ada Tiga hukum itu Pertama Yang paling ringan Mubah Boleh saja Karena mereka Melihat Ya Tidak ada Hal yang Mudorot Terutama bagi orang-orang Wah manfaatnya Lalu banyak nih Bisa konsentrasi Ada beberapa orang Yang kalau gak merokok Itu gak keluar Ide-ide Dan sebagainya Apakah itu Subjektif Atau tidak Tetapi banyak orang Yang kemudian produktif Ketika Merokok Naik lagi Mungkin lebih berat Ada yang melihat Unsur negatif Dari rokok Tapi tidak signifikan Maka jatuhnya Ke makro Lebih baik Ditinggalkan Ada yang mengatakan Seiring dengan Perkembangan Saitis Terutama secara Kesehatan Ternyata Banyak ditemukan Hal-hal yang Mudorot Akhirnya Ber Apa ya Kesesuaian dengan Surat Al-Baqarah 195 itu Jangan kita bikin Sesuatu yang Mudorot Buat badan kita Buat Lingkungan kita Bahkan tadi Ada perokok-perokok Pasif yang juga Terpapar oleh itu Maka kemudian Hukumnya Para ulama Mengatakan ya Doktor Mahmud Saltun Gitu ya Ketika bicara Islam Apa Fikih Islam Wati Latuhu Juga mengatakan Kohwa sama Tuhan Disebut Tapi tidak ada Nas yang Secara kuat Kemudian Menjelaskannya Maka beliau Mengatakan Orang berdebat Itu gara-gara Ilatnya Gara-gara Alasannya Sehingga kemudian Perbedaan itu Sangat subjektif Tergantung Masing-masing Orang Ada orang-orang Yang nampadakan Mangfaat betul Dari merokoknya Dengan produktivitasnya Dan sebagainya Ada orang-orang Yang Merasa Cium bau rokok Masya Allah Yang sudah Terganggu Dan sebagainya Oleh karenanya Bahkan Mungi pun Memberikan fatwa Haram Buat rokok itu Bukan secara Umum Tetapi khusus Buat Merokok itu Haram Buat anak-anak Buat orang-orang Yang Hamil Ibu itu hamil Kemudian Di tempat umum Dan sebagainya Bahkan Majelid Tarji Muhammadiyah pun Kemudian Kalau Menurut Memakai logika Kaidahnya Mam Syafi Ada Koyal Qodim Ada Koyal Jadid Ketika Mereka Membahas Majelid Tarji Tahun 2005 Mengatakan Rokok itu Mubah Tapi ketika Ada satu Pertemuan hal Lepas Majelid Tarji Di dalam Melihat dampak Dari Rokok dan Tembakau Mereka Berubah menjadi Haram Al-Hukmu Yadurum Mailati Akhirnya Tergantung Masing-masing Bagaimana Melihatnya Tapi Yang sejauh Yang saya fahami Kalau NU Mubah Kalau NU Mubah Paling Bater Ketika Muhammadiyah Mengatakan Haram Kita Tetap Makro Tetap Makro Artinya Apa Tetap Makro Itu Misalkan Begini Dokter Mahmud Saltuk Mengatakan Begini Ketika Bicara Tentang Koh Ketika Bicara Tentang Kopi Dan Rokok Tidak Ada Nas Yang Secara Spesifik Mengatakan Hukumnya Maka Akan Sangat Tergantung Secara Subjektif Melihat Hukumnya Silahkan Yang menghukumi Haram Dengan Kondisinya Yang menghukumi Makro Yang menghukumi Mubah Tapi Beliau Mengatakan Begini Bagi Pada dasarnya Saya sepakat Merokok Itu Mubah Tapi Bagi Orang-orang Yang Wirohi Yang Menjaga Apa ya Kehormatannya Yang Menjaga Yang lebih Berhati-hati Maka Meninggalkan Rokok Menjadi Lebih utama Hanya Sebatas Berani Mengatakan Itu Dalam Bahasul Masail Berkali-kali Kekoh Pokoknya Mau Ada yang Mengatakan Haram Kita ini Mubah Paling Bantar Kalau Mau Dihukumi Makro Nah Ini kan Tanggal 31 Mei Itu Ditetapkan Misalkan Sebagai Hari Tempat Tembakau Nah Maka Muncul Sekarang Rokok Elektrik Memang Tidak Pakai Tembakau Sama Sekali Tapi Pakai Cairan Apa Namanya Liquid Nah Itu Apakah Sama Dengan Rokok Yang Tembakau Itu Karena Pada Dasar Memang Tidak Ada Hukum Ya Secara Kati 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 Jalalah Kata Rokok Itu Dalam Quran Maupun Hadis Bahkan Kemudian Apalagi Rokok Elektrik Maka Banyak Ulama Mengatakan Kami Tidak Menemukan Dalil Hadis Maupun Asar Para Sahabat Maka Kemudian Mereka Tetap Membiarkan Itu Terus Kemudian Membuat Formula Ilahnya Apa Mafsadah Sama Maslahannya Ketika Maslahannya Ada Mubah Ketika Mafsadah Ada Tetapi Tidak Terlalu Berbesar Makro Ketika Mafsadah Bagi Orang Tertentu Kemudian Dampaknya Luar Biasa Tahluka Menimbulkan Kerusakan Kerusakan Maka Jatuhnya Jatuhnya Haram Bahkan Ada yang Mengatakan Rokok Itu Mubah Karena Tidak Masuk Kategori Memabukan Kita Kiasnya Ke Sesuatu Misalkan Homar Yang Memabukan Jelas Jelas Atau Bahkan Ada yang Dampaknya Orang Rokok Bertahun Tahun Dampaknya Mungkin Tidak Langsung Tapi Bayangkan Durian Kalau makan Tiga bulan Berturut Abis Langsung Jadi Perdebatannya Selalu Perdebatan Yang Ada ruang Perbedaan Karena Ini Memang Sejatinya Tidak Ada Dalil Yang Secara Menunjukkan Disebut Kata Homer Kan Jelas Gitu Hincir Jelas Jelas Judi Homer Kemudian Daging Babi Semuanya Kan Jelas Tapi Ini Ruang Ruang Ada Ruang Perbedaan Yang Tidak Boleh Ditutup Apalagi Dalam Konteks Indonesia Banyak Pertimbangan Perketahuan Ekonomi Pertimbangan Petani Tembakau Terus Apa Manfaatnya Tembakau Dan sebagainya Yang kemudian Ya Para ulama pun Akhirnya Dengan bijak Mengatakan Memberikan Ruang Perbedaan Itu Tetap Muncul Silahkan Mengambil Hukum Sesuai Dengan Ilah Masing-masing Ada Yang Berargumin Bahwa Memakai Argumen Mubazir Dengan Mubazir Bahwa Kemubaziran Itu Adalah Temannya Setan Nah Rokok Membeli Rokok Rokok Kan Tau Sendiri Pusat Hargan Mase Konsep Mubazir Ini Yang diterapkan Pada Rokok Jadi Ibu Ibu Makanya Argumen Mereka Yang Bila Merokok Coba Kalau Ditabung Udah Bisa Beli Rumah Berapa Bertahun Berokok Tapi Bagi Berokok Ya Coba Kamu punya Emang Segitu Kira-kira Kira-kira Anda yang Ngerokok Punya 18 Juta Ya Memang Dalil Dalil Yang Gak Mangfaat Itu Kan Al-Islamu Malah Al-Islamu Itu Tarkuhu Malaya Jadi Memang Muslim Yang Baik Sesungguh Yang Meninggalkan Hal Yang Tidak Ada Mangfaat Tetapi Kemudian Buat Beberapa Orang Mangfaat Betul Bisa Gak Selesai Itu Buku Yang Dikesen Untuk Buku Yang Betul Betul Ada Orang Yang Tidak Produktif Seniman Dan Sebagainya Oleh Karenanya Memang Memberikan Ruang Ruang Maka Para Ulama Itu Luar Biasa Menurut Saya Bijak Tidak Memberikan Nas Yang Hukum Yang Satu Sehingga Ruang Ruang Untuk Maslahat Dan Mudorot Kalau Saya Lihatnya Apa-apa Itu Maslahat Mudorot Karena Agama Itu Diturunkan Untuk Bagaimana Umat Ini Makasir Syariah Muncul Menjaga Jiwa Menjaga Agama Menjaga Keturunan Menjaga Harta Kemudian Akhirnya Dikembalikan Maslahat Dan Mudorot Banyak Tidak Dulu Kasus Tadrij Komer Itu Kan Lihat Pertamanya Bahwa Komer Itu Ada Mudorot Tapi Juga Ada Maslahat Kemudian Yang Kedua Jangan Kau Dekati Sholat Ketika Kau Mampu Baru Kemudian Jadi Ada Gradasi Itu Sehingga Kemudian Para Ulama Yang Sejauh Yang Saya Baca Kemudian Fokus Kepada Apakah Sesuatu Yang Dilakukan Itu Ada Mudorot Atau Tidak Kemudorotan Dan Maslahat Itu Yang Akan Kemudian Melahirkan Hukum Dan Hukum Itu Ternyata Karena Tidak Ada Nas Secara Spesifik Maka Kemudian Akan Sangat Bergantung Pada Masing Masing Orang Maka Mereka Tetap Memilih Jalan Silahkan Karena Tidak Ada Hadis Tidak Ada Asar Para Sahabat Pun Silahkan Kalau Anda Melihat Mudorotnya Besar Bagi Anda Silahkan Haram Bagi Yang Kemudian Oh Ya Memang Ada Mudorotnya Tapi Kecil Maslahatnya Kemudian Jatuhnya Makro Dan Kalau Kemudian Saya Produktif Ini Segala Macem Lebih Banyak Dapatnya Dengan Nulis Buku Dengan Rokok Masih Ada Keuntungannya Atau Banyak Maslahat Maslahat Yang Lain Maka Jatuhnya Kepada Mubah Bahwa Kemudian Sekarang Rokok Elektrik Dikiaskan Hukumnya Tetap Yang Tiga Nah Terkait Mudorot Dan Manfaat Ya Ini Pasti Sering Dikaitkan Dengan Kesehatan Ya Bagi Perokok Misalkan Mereka Berargumen Bahwa Tubuh Kita Ini Punya Kecerdasan Tubuh Kita Ini Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Berbagai Situasi Termasuk Dengan Asap Rokok Ya Ketika Apa Namanya Jadi Punya Mekanisme Tertentu Untuk Bagaimana Memperbarui Sel-sel Yang Misalkan Ya Mungkin Akibat Asap Rokok Dia Bisa Memperbarui Lagi Itu Itulah Kecerdasan Atau Mekanisme Dalam Tubuh Kita Bagi Rokok Wah Ini Jelas Merusak Kesehatan Segala Tapi Misalkan Kita Ada Orang Yang Merokok Bisa Jadi Ini Umur Kan Dari Tahan Allah Ketika Berhenti Sakit Saya Kenal Beberapa Dokter Yang Secara Tidak Publish Tentunya Kalau Ditanya Sebagai Profesi Dokter Tidak Menghadirkan Lanjut Atau Kemudian Apa-apa Dan Dia Sendiri Merokok Misalkan Jadi Memang Akhirnya Kesimpulannya Apa Biarkanlah Kemudian Dengan Dengan Ruang Yang Memang Secara Nas Memang Tidak Ada Dalil Yang Koti Yang Secara Spesifik Biarkanlah Ruang-ruang Ruang-ruang Hukum Yang Memang Rumah Ilati Itu Akan Berubah Sesuai Dengan Ilat Dengan Alasannya Dari Yang Ubah Yang Kemudian Makro Sampai Haram Biarkanlah Menjadi Pilihan-pilihan Umat Yang Masing-masing Kemudian Punya Ilat Punya Alasan Dan Punya Argumentasi Dari Oke Terima kasih Biasanya Semoga Kita Semua Bisa Ambil Manfaat Dari Sini Bagi Yang Menganggap Rokok Itu Ubah Tetap Harus Punya Argumen Misalkan Bagi Mereka Menganggap Ubah Mungkin Sebagian Ada Yang Menganggap Ini Membantu Petani Cengkeh Terbakau Dan Sebagainya Jangan Juga Uang-uang BLT Dibeliin Rokok Itu Maksadatnya Lebati Bagi Yang Menganggap Itu Sebagai Mubah Sebagai Makru Sebagai Haram Yang Ada Argumen Yang Mendasari Itu Semua Intinya Bahwa Mari Kita Rayakan Perbedaan Jangan Saling Membuat Perbedaan Ini Perbedaan Itu Indah Perbedaan Adalah Rahmat Mari Sama-sama Kita Rayakan Perbedaan Ini Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmat Warahmat Waporking.